Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi dengan saya di channel vlog berita oke teman-teman Hari ini tuh ada kabar berita dengan judul Kondisi Aditya Jayusman setelah batal nikah diungkap Ayu Ting Ting Ternyata begini hubungan keduanya Kabar Aditya Jayusman setelah batal nikah diungkap Ayu Ting Ting Ayu Ting Ting mengaku tidak pernah berkomunikasi lagi dengan Aditya Jayusman Meski begitu dia berharap Aditya selalu sehat, bahagia, diperkahi di dalam melindungan Allah Lalu bagaimana hubungannya sekarang? Ayu memastikan semuanya sudah selesai? Sebelumnya kondisi Aditya juga sempat diungkapkan pihak wedding organizer Lukman saat dia membatalkan pernikahannya di tayangan yang sama Ayu Ting Ting membeberkan penyebab batal menikah dengan Aditya Jayusman Ayu Ting Ting menyinggung soal keluarga yang sulit disatukan dalam sebuah pernikahan Pengakuan Ayu Ting Ting ini diunggah di kanal Youtube Kisyo TV pada minggu Awalnya Ayu menyebut alasan klise kalau batalnya pernikahan karena rencana Tuhan Akan tetapi, Padangdut 28 tahun ini menyinggung soal pernikahan yang juga menyatukan keluarga besar Ayu Ting Ting menjelaskan, sebuah pernikahan tak hanya menyatukan dua individu saja Melainkan turut menggabungkan dua keluarga besar dari pihak laki-laki dan perempuan Meski dari berbagai perbedaan, seharusnya kedua belah pihak bisa saling menghargai satu sama lain Berbeda ketika kondisi dua keluarga tersebut tidak bisa bersatu dengan baik Maka semuanya juga tak akan selaras ketika sudah melebur menjadi satu Ayu Ting Ting mengatakan, dirinya lah yang pertama kali membatalkan pernikahan Menurut Ayu, pembatalan pernikahan sudah direncanakan secara matang Itu dilakukan pada 2 Februari Oke teman-teman itu sedikit berita dari channel vlog berita Sampai ketemu lagi di berita-berita selengkapnya Sampai jumpa di video selanjutnya